Bagaimana cara memataskan diri untuk keajaiban dalam keberuntungan dan keberlimpahan? Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel NLP seberuntungan motivasi. Pada video kali ini kita membahas tentang bagaimana cara kita untuk mendapatkan keajaiban dengan cara memataskan diri. Oke, langsung saja kita bahas sesuai dengan pertanyaan ataupun request dari salah satu komentator ini ya. Nah, jadi begini, secara singkat dan jelas caranya agar kita memataskan diri, agar mendapatkan keajaiban adalah kita harus merasa pantas lebih dahulu. Maksudnya gimana nih? Maksudnya adalah bahwasannya setiap diri kita itu layak untuk mendapatkan keajaiban ataupun keberuntungan dan keberlimpahan. Ya, setiap diri kita itu sangat berhak dan layak sekali. Hanya saja kita masalahnya adalah kurang menyadari bahwasannya kita ini punya hak dan layak untuk mendapatkan keajaiban ataupun keberuntungan dan keberlimpahan. Sekarang bagaimana sih cara kita agar betul-betul merasa layak atau merasa pantas? Agar hak kita untuk mendapatkan keajaiban itu terpenuhi seperti itu. Caranya adalah kita harus banyak bersyukur. Nah, ini kita harus belajar bersyukur ya. Karena saya pribadi juga belajar bagaimana supaya bisa bersyukur. Paling tidak itu setelah mendapatkan berikmatan. Kita betul-betul bersyukur seperti itu. Nah, ini terkait dengan pemahaman kita mengenai salah satu ayat yang menjelaskan bahwasannya Bersyukurlah kepadaku, miscaya aku tambahkan nikmatku. Nah, dari ayat ini kita memahami bahwasannya orang itu kalau ditambahkan nikmatnya berarti dia itu pantas untuk diberikan gitu loh. Sebaliknya, kalau orang itu tidak bersyukur, dia tidak pantas untuk diberikan keajaiban. Dia tidak pantas untuk diberikan kenikmatan. Nah, apa sih kaitannya antara keajaiban dengan kenikmatan? Sesungguhnya, kata ajaib ini hanya persepsi kita saja ya. Kenikmatan apapun yang telah diberikan kepada kita, itu sesungguhnya adalah sebuah kenikmatan. Hanya saja kita mungkin menganggapnya itu biasa. Contoh, kita di bagi hari bisa bangun tidur, bisa bernafas, bisa makan, bisa pergi ke kantor, bisa kerja, bisa sekolah, bisa kuliah. Itu semuanya adalah nikmat. Itu semuanya adalah keajaiban. Itu semuanya adalah kebunungan. Hanya saja kita kurang menyadarinya, kita kurang menyukurinya, seperti itu. Sehingga kita tidak menyadar, kita kadang-kadang kurang mengakui bahwasannya ini adalah sebuah keajaiban. Ini adalah sebuah kebunungan. Akhirnya, diri kita merasa kurang layak untuk mendapatkan keajaiban yang lebih besar, seperti itu. Jadi, solusinya adalah kita harus selalu berusaha untuk bisa bersyukur. Kita harus selalu belajar untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmat kecil yang telah kita dapatkan setiap hari itu. Mungkin bagi kita itu kecil ya, tapi bagi sang mencipta itu tidak kecil. Itu bukan hal yang remeh. Contohnya, kita bangun pagi, itu bukan hal yang remeh, itu bukan hal yang kecil. Tapi itu hal yang luar biasa. Nikmat yang begitu dahsyat. Kita hayati, kita syukuri, itu adalah keajaiban. Kita sadari, kita akui, itu adalah keajaiban. Dengan cara yang simple seperti ini saja. Maka nanti kita akan dipantaskan untuk menerima keajaiban-keajaiban setelahnya. Atau kita akan menerima keajaiban yang jauh lebih banyak lagi. Seperti itu. Termasuk pula dengan keberuntungan ataupun keberlimpahan. Juga sama. Kita harus mensyukuri hal kecil atau keberuntungan kecil. Contohnya, hari ini kita bisa makan. Itu kita syukuri dengan sebaik mungkin, dengan totalitas hati kita. Makanya kita diajari bersyukur dalam agama. Kita diajari berdoa. Kita diajari mengucapkan Alhamdulillah setelah makan. Kita diajari mengucapkan Terima kasih ya Tuhan setelah melaksanakan kegiatan. Nah, ini adalah kita mensyukuri hal-hal kecil. Hal-hal yang remeh-temeh. Hal-hal yang sudah biasa kita alami. Itu kita syukuri, kita terima kasih, kita sadari. Itu adalah keberlimpahan, itu adalah keajaiban. Maka nanti kita akan dipantaskan untuk mendapatkan keajaiban yang jauh lebih besar lagi. Insya Allah, seperti itu. Nah, mari kita belajar bersama. Saya juga masih belajar. Yang ada di sini juga belajar semuanya. Termasuk ada kasus seperti ini. Ada orang bilang, kenapa kalau keajaiban kecil saya sering mengalami? Tetapi kalau keajaiban besar saya kok tidak bisa mengalami? Nah, bisa jadi karena di saat Anda mengalami keajaiban kecil itu, kurang mensyukuri, kurang menyadari. Ini pemberian Tuhan yang luar biasa. Sehingga di saat Anda menerima keajaiban yang lebih besar, merasa tidak patah mendapatkannya. Begitu. Contoh, Anda tiba-tiba ingin bakso. Ada orang mengantarkan bakso kepada Anda. Tetapi, ketika Anda ingin sesuatu yang lebih besar, bagaimana? Apakah bisa kejadian? Mungkin tidak langsung kejadian. Karena kita kurang mensyukuri, karena kita kurang menyadari keajaiban kecil yang telah kita terima itu. Jadi, solusinya adalah kita harus belajar mensyukuri hal-hal kecil. Kita harus menyadari ini adalah pemberian Tuhan. Dan kita harus menikmatinya dengan sepenuh hati bahwasannya ini adalah keajaiban, ini adalah keberuntungan, ini adalah keberlimpahan. Walaupun itu hal yang remeh. Walaupun itu sudah kita alami setiap hari. Maka nantinya kita akan dipantaskan untuk mendapatkan keajaiban ataupun keberuntungan dan keberlimpahan yang jauh lebih besar lagi. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mau tanya dong mas, apakah safir itu sama dengan higher self, kurus jati? Kalau tidak sama, lantas perbedaannya di mana? Makasih sebelumnya. Nah, ini kita membahas tentang sahabat virtual ya. Pertanyaannya sangat menarik sekali. Yakni, apakah safir itu sama dengan higher self atau kurus jati? Begini, kalau sahabat virtual atau versi saya anak buah imajiner itu adalah sosok yang kita ciptakan sendiri. Dengan imajinasi, kemudian kita berikan program-program tertentu dengan cara diberikan niat dan perhatian khusus terhadapnya. Dan ini bukan guru sejati. Tetapi kalau guru sejati itu adalah program yang sudah ditanamkan Tuhan ke dalam diri kita. Dia sudah ada dalam diri kita. Kita tinggal mengenalinya. Kita tinggal mempergunakannya saja. Maka dia akan membimbing kita. Kalau secara arti harfiahnya, yang namanya sahabat virtual, sahabat yang ada dalam diri kita, atau virtual-virtual yang ada dalam diri kita, itu juga termasuk guru sejati. Tetapi guru sejati di sini bukan kita ciptakan, bukan kita gambarkan seperti sosok siapa enggak. Ini berbeda dengan anak buah imajiner yang sengaja kita ciptakan. Melainkan guru sejati sudah ada dalam diri kita sejak kita dilahirkan, sampai kita wafat, seperti itu. Dan guru sejati ini tugasnya adalah membimbing kita ke jalan yang benar. Atau biasanya kita menyebut hati nurani, bisikan hati yang lembut, bisikan hati yang membisikkan kebenaran, bisikan hati yang menuntun kita ke arah yang lurus, seperti itu. Itulah guru sejati. Dan guru sejati, saya pribadi, jujur, saya belum menguasai, saya belum bisa mempergunakannya, saya juga masih belajar ini ya. Jadi saya enggak bisa membahas panjang lebar tentang hal ini. Tetapi kalau masalah sahabat virtual, itu saya ngerti banget. Ya, bahkan saya juga menulisnya tentang buku sahabat virtual ya. Tetapi versi saya bukan sahabat virtual sebetulnya, yaitu anak buah imajiner. Dalam buku saya ini, isinya membahas tentang bagaimana cara kita menciptakan anak buah imajiner yang bisa kita program, yang bisa kita suruh-suruh untuk membantu pekerjaan kita sehari-hari, seperti itu. Nah, teman-teman yang belum punya, silakan beli ya. Ini bagus sekali untuk Anda. Nah, jadi kita kembali ke pertanyaan ini. Apakah sahabat sama dengan higher self? Jawabannya adalah beda. Bedanya apa? Kalau sahabat kita ciptakan, kita program, kita suruh. Tapi kalau higher self, tidak bisa kita buat, tidak bisa kita ciptakan, tidak bisa kita bayangkan. Tapi itu sudah ada dalam diri kita. Itu yang tugasnya adalah membimbing kita ke arah yang benar, ke arah yang mendekati Tuhan, seperti itu. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana dengan jodoh? Apakah sesuai yang kita inginkan? Atau memang takdir dari Allah SWT? Nah, ini bagus sekali untuk kita bahas. Nah, tentang jodoh ini sebetulnya sudah saya bahas pada video-video sebelumnya ya. Ataupun artikel yang pernah saya tulis. Intinya adalah jodoh itu memang takdir dari Allah. Takdir dari yang maha kuasa. Kita tidak bisa mengubahnya. Apa itu yang tidak bisa kita ubah? Yakni takdirnya antara laki-laki dengan perempuan. Laki-laki harus berjodoh dengan perempuan. Itu konsep dasarnya seperti itu. Laki-laki tidak bisa nikah dengan laki-laki atau perempuan tidak bisa nikah dengan perempuan. Itu tidak bisa dijodohkan. Atau itu bertentangan dengan takdir ilahi yang tidak bisa kita ubah. Sedangkan dengan siapa kita menikah, dengan siapa kita berjodoh, itu adalah pilihan kita sesuai dengan aturan yang Tuhan tetapkan. Contoh seperti ini. Anda boleh menikah dengan orang yang seiman, dengan orang yang baik, dengan orang yang ahlaknya bagus seperti itu. Itu adalah anjuran di dalam ajaran agama ya. Kalau ada muslim, pasti pernah membaca hadis atau mendengar hadis dari seorang ustadz yang isinya kurang lebih begini. Carilah jodoh dengan empat perkara. Yang pertama, karena hartanya, karena kejantikannya, karena keturunannya, dan yang terakhir, karena agamanya. Nah, ini adalah soal pilihan ya. Kalau salah silakan dikoreksi di kolom komentar ya. Nah, tapi intinya apa? Dari keempat kriteria ini, yang terakhir, bayangkan. Yang terakhir ini, kita sangat dianjurkan memilih karena agamanya, yakni seagama, seiman. Ini artinya apa? Jodoh itu kita pilih yang sesuai agamanya, yang sesuai ahlaknya, yang sesuai moralnya. Bahkan kalau kita mengkaji Al-Quran, disitu dijelaskan dengan sangat jelas sekali bahwasannya orang beriman, Laki-laki yang beriman tidak boleh menikahi wanita kafir, tidak boleh menikahi wanita yang nakal. Kecuali orangnya beriman terlebih dahulu, menjadi orang yang baik, silakan dinikahi boleh. Nah, ini artinya apa? Kita disuruh memilih, enggak anggar kita dapat pasangan, enggak. Nah, jodoh itu kita memilihnya terlebih dahulu, yang cocok, yang benar, yang sesuai dengan petunjuk dari Tuhan. Nah, baru kita nikahi seperti itu, atau kita baru berjuduh dengan orang yang sesuai dengan kehendak Allah yang ada dalam aturan agama, seperti itu. Lantas ada orang yang ngeyel seperti ini, loh enggak mas, enggak seperti itu, jodoh itu ya sudah ditakdirkan oleh Tuhan, kita enggak bisa milih. Lantas kalau begitu, mengapa ada orang yang melegalkan perkawinan sesama jenis, contoh di dunia barat. Di sana ada pernikahan cowok dengan cowok, disahkan di gereja, mohon maaf ya, bukan berarti ini menyakut agama tertentu, enggak. Ada orang menikah sesama jenis, cewek dengan cewek, cowok dengan cowok, dilegalkan di suatu gereja, gitu. Secara hukum agama, apakah ini benar? Kan tidak, gitu. Apakah takdirnya laki-laki dengan laki-laki? Kan tidak, ya kan? Itu artinya apa? Jodoh itu kita yang memilih, ya sesuai dengan aturan Tuhan. Kita enggak bisa mengatakan, dia jodohnya dengan laki-laki, laki-laki dengan laki-laki enggak bisa. Atau perempuan dengan perempuan enggak bisa, walaupun ada yang melegalkan itu. Tapi ini bertentangan dengan takdir Tuhan, yakni laki-laki harus dengan perempuan. Bukan sesama jenis, enggak seperti itu. Kemudian ada lagi, dalil logika yang menentang hal ini. Misalkan, seorang pria yang sampai memiliki empat pasangan, apakah jodohnya ada empat? Bisa dikatakan demikian, tapi pria kita sangat menentang hal itu, ya kan? Terutama dari kalangan ibu-ibu, sangat tidak setuju dengan praktek poligami. Tetapi kalau kita kembalikan ke agama, kita jodoh itu sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Lantas dengan orang-orang yang punya istri lebih dari satu, itu berarti jodohnya ada empat, jodohnya ada tiga, atau paling tidak ada dua. Nah, kita enggak bisa menolaknya, kan? Kita enggak bisa memprotesnya, kan? Kalau memang itu sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Tetapi, kenyataannya apa? Banyak dari kalangan orang-orang Indonesia yang menentang itu, terutama dari kalangan ibu-ibu. Kan seperti itu. Jadi, kesimpulannya apa jodoh itu? Kita memilih yang cocok, kita memilih yang baik, kita memilih yang sesuai selera kita. Kita memilih sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan itu sendiri. Jadi, seperti itu, ya. Baik, teman-teman. Terima kasih. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.